Iqra' bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqal insana min alaqa, iqra' wa rabbukal akram. Program Ramadan kita di Tadarus Al-Quran yang kita selenggarakan dari Senin hingga Sabtu di pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai dan Alhamdulillah sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Deddy Suwanto Hafizullah Ta'ala yang insyaAllah dalam beberapa waktu kedepan akan membimbing kita atau mendampingi kita dalam Tadarus Al-Quran pagi ini. Dan untuk para pemirsa Rosya TV juga para peserta kami harapkan untuk mempersiapkan diri dari sekarang jadi nanti tidak ada melalui hanya melalui line interaktif telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda mungkin jadi nanti hanya melalui line telepon interaktif untuk memperdengarkan bacaannya. Dan mudah-mudahan kita sudah persiapkan diri masing-masing di rumah kemudian nanti untuk mendengarkan terlebih dahulu yang dibacakan Ustadz, bacaan Ustadz didengarkan atau disimak kemudian nanti kita persilahkan atau kita buka line interaktif kita. Dan kita hari ini sudah masuk ke surat Al-Insyiqog ayat 1-7 dan mungkin kita langsung persilahkan kepada Ustadz untuk memperdengarkan bacaan. Silahkan Ustadz. Kita fadal masyukur. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WAHEDA EL ARUD MUDDAT WAHELPAT MA FAIH HA WOT KHALT WAHELPAT MA FAIH HA WOT KHALT WAZINAT LIRABH HA WAHUQAT WAZINAT LIRABH HA WAHUQAT Ya ayyuhal inshanu innaka kadihun ila rabbika kadhanfamulaqih Ya ayyuhal inshanu innaka kadihun Ya ayyuhal inshanu innaka kadihun ila rabbika kadhanfamulaqih Fa'amma man utia kitabahu biaminih Fa'amma man utia kitabahu biaminih Ya surat Aliyah Syekok ayat 1 hingga ayat 7 Nah disini ada beberapa catatan yang ingin kita perhatikan sebelum membaca surat ini Di antaranya disini ada ta' sukun Dan sifat ta' adalah adanya hamus Nah ini kita latihan huruf ta' yang disukunkan Kemudian pada kata inshanu Ini juga perlu diperhatikan tidak tebal Tipis inn dibuka rangnya ke bawah sedikit Inshanu Ini saja koreksiannya ataupun catatan untuk surat Aliyah Syekok ayat 1 hingga 7 Semoga Allah SWT mudahkan kita dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar Demikian Barakallahu Fikum Baik Wafikum Barakallah Jazakumullah Khairan Stad Atas penjelasannya Dan kita buka lain telepon kita untuk memperdengarkan bacaan bagi para pemirsa Roshia TV Dimanapun Anda berada Bisa menghubungi lain interaktif kita di nomor 0822-888-886-630 Silahkan jika sudah ada yang tersambung Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Ibu Nahdiyatur Rashidah di Terenggalik, Jawa Timur Benar Ibu Alhamdulillah Baik apa kabar Ibu? Sehat Ibu? Ya Alhamdulillah sehat Baik didengarkan, dipersiapkan mushabnya dan bacaannya Ibu ada di surat Al-Insiqog 1-7 Dan kemudian dengarkan terlebih dahulu arahan dari Ustaz Silahkan langsung ke Ustaz Ibu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ibu Nahdiyatur Rashidah silahkan dibaca Ya Al-Insiqog ayat 1 hingga ayat 7 A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Izzas Sama'u Syakqot Wa'azinat li Rabbihai wa'huqot Ya wa'huqot sudah diberikan ini Apa namanya hamesnya Insya'Allah sudah diulangkan Ya karena memang suaranya hilang sedikit Ya silahkan Wa'al-Illat li Rabbihai wa'huqot Wa'ilal al-mukdat Wa'al-Ot ma'afiha wa'haqot Wa'al-Illat li Rabbihai wa'huqot Ya ayyuhani Saya ulangkan Ya ayyuhal insanu Ya untuk Kadehan Ini lebih tipis Jangan sampai naik ke atas juga Jangan sampai tebal Kadehau Tidak tapi Kadehan Lebih dibuka Silahkan Ya ayyuhal insanu Inna kakadihun kila Robbika kadha'am Famulaqin Ya Baik cukup Alhamdulillah Untuk Ibu Nahdiyata Rashidah Bagus bacaannya Sedikit saja tadi Ya perlu diperhatikan Apa namanya Kadehun Ila Rabbika kadha'am Famulaqin Kadehan Ya ini Lebih Ya jangan sampai Jadi menjadi tebal Ini saja Ya sudah bagus Bacaannya Nanti terus Apa namanya Dilatih Dan semoga Ibu Nahdiyata Rashidah Bisa istiqamah Dalam baca Al-Quran Apalagi kita sudah masuk Belum Ramadan Demikian Barakallah fiqh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Jazakumullah khairan Ibu Nahdiyata Rashidah Di Terenggalek Jawa Timur Dan kita persilahkan kembali Berikan kesempatan Ke pemirsa Rosya TV Dimanapun anda berada Yang mau bergabung bersama kita Di Tadar Sekoran Pagi ini Silahkan bisa melalui Line Interaktif kita Di nomor 0822 88 88 6630 Silahkan Jika sudah ada yang tersambung Assalamualaikum 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 Ibu Assalamualaikum Silahkan Ibu Sudah tersambung Silahkan Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Murni di Pekanbaru Benar Ibu Nola Ibu Nola Sudah dipersiapkan Mushafnya Sudah Kita di Surat Al-Inshikog Ayat 1-7 6 Nah televisinya sudah dikecilkan Volume suaranya Ya Baik Silahkan langsung Mendengarkan arahan dari Ustaz terlebih dahulu Dan silahkan Disambungkan langsung Ke Ustaz Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam 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 Silahkan dibaca Surah Al-Inshikog Ayat 1-7 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Hanya lebih dikecilkan lagi Wahukat 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 Iya Waazinat Lirabbiha Wahukat Ya Karena sifat ha Sifat ha ini Dia mengalir Udara Jadi Banyaknya hamus Banyaknya aliran udara Ha Wahukat Wahukat Ulang set Ya Sekali lagi ya Wahukat 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 Iya jadi kemudian taknya juga ya tak sukunnya ini juga diberikan sifat hamusnya wahuk otot wahuk otot ya 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 ayyuhal insanu inna kekadi khud Ya, lanjut Ibu K-nya Ibu K tadi Dibaca pendek tadi Seharusnya dibaca dengan panjang Inna kakadihun Seperti itu Ya, silahkan Ya, ayyuhal insanu Inna kakadihun Ila rabdika Kadhanfamulafih Fa'amma man utiya Kitabahu biyaminih Ya, biyaminih Langsung dia Ya, sekali lagi Wa'amma man utiya kitabahu biyaminih Baik Jadi untuk catatannya tadi Untuk huruf H Ketika domah Memang sebagian orang Kalau tidak fokus Jadi H besar Wa'huk Karena memang lebih ringan Wa'huk Ya, seharusnya Lebih fokus lagi Wa'hu Wa'huk Ya, itu saja kodexannya Untuk Ibu Nola Sudah bagus bacaannya Semoga terus Ibu Nola Berperbaiki Boleh Pak Salman Setelah lagi Ya, silahkan Ibu Ya, dengan Pak Salman Ya, dengan Pak Salman Ya, Masya Allah Silahkan Pak Salman Dibaca surah Al-Shekog Ayat 1 hingga ayat 7 A'unzu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Iza al-samaan shakat Wa'azinat lirab biha wa'hukkad Wa'azinat lirab biha wa'hukkad Wa'izal arbo muddat وألقت ما فيها وتخلت وأزنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إِلَى رَبِّكَ كَدْحَن فَمُلَاقِ فَأَمَّ مَنْ كُتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ Ya, MasyaAllah Cukup untuk Pak Salman Bagus, ya tidak ada koreksiannya Alhamdulillah, semoga Pak Salman Terus bisa istiqomah Bacu Al-Quran Dan memperbanyak Bacu Al-Quran Terkhusus di bulan Ramadan ini Demikian Bapak Barakallahu Fik وَجَزَكُمْ لَخَيْرُونَ Baik Jazakumullah Khairan Untuk Pak Salman dan Bu Noladi Pekan Baru Dan kita persilahkan kembali Atau beri kesempatan Kepada para pemirsa Rosyad TV Yang ingin bergabung bersama kita Di Tadarus Quran Pagi ini Bisa di dua lain interaktif kita Ada di nomor 0822 88 88 6630 Atau bisa ke nomor 0812 1212 8834 Silahkan jika sudah ada yang tersambung Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu Murni di Pekan Baru Ya sekarang saya di Kediri Ustaz Oh sudah pindah Ibu Masya Allah Baik Ibu Mohon dipersiapkan mushafnya Kita di surat Al-Insiqog Ayat 1 sampai dengan 7 Kemudian volume televisinya Di kondisikan Di dalam volume yang kecil Ya Dan silahkan dengarkan arahan dari Ustaz Silahkan Ustaz Ya Assalamualaikum Ustaz Ya Waalaikumsalam Ya Silahkan Ibu Dibaca surat Al-Insiqog Ayat 1 hingga Ayat 7 Ya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Dibaca surat Al-Insiqog Wa azinat li rabiha wa huqqqat Ya Sebentar Ibu Ya Huruf T Sudah diberikan haknya Yaitu hamesnya sudah Ibu Wa huqqat Wa huqqat Iza Iza Samara Unshak Wa azinat li rabiha wa huqqat Wa azinat li rabiha wa huqqat Ya Ayuhal Insanu Innaka Kadihun Ila Rabbika Qadhan Famulaqih Sebentar Ibu Pada kata Rabbika Kadhan Tadi agak sedikit K Yang kedua agak tebal Rabbika Q Q Bukan Q Tapi Q Ya Inna K Q Inna Kak Kadihun Nah itu Silahkan Ibu Dolang kembali Ya Ayuhal Insanu Inna Kak Kadihun Ila Rabbika Qadhan Ila Rabbika Qadhan Salah Rabbika Kadhan Ila Rabbika Kadhan Ya 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 Ayuhal Insanu Innaka Kadihun Ila Rabbika Qadhan Famulaqih Ada sedikit Ada sedikit terasa Ya Agak terasa Terasa Masih tebal Ibu Ya Ada Rabbika K Jangan sampai Dia berubah Menjadi Q Rabbika Q Ini Pertengahan Antara Kaf Dengan Q Tapi Benar-benar Kaf Rabbika K Dehan Ya Sekit lagi Ibu Mengedaran Apa ini Kalau Kalau Kadhal ini Masalahnya Ya Kemudian Nafasnya Harus Lebih Dipersiapkan Ibu Ketika Mengambil Nafas Karena Memang Ini Panjang Jadi Harus Diambil Nafasnya Lebih Banyak Agar Cukup Berhenti Nafasnya Yang bisa Yang betul Nilsad Ini Memang Berhentinya Memang Sampai Akhir Ibu Oh Ya 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 Ayuhal Insanu Innaka Kadihun Ila Rabbika Kada Ya Ayuhal Insanu Innaka Kadihun Ila Rabbika Kada Halsam Laqih Sampai 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 Ibu Ucapkan Dari Ila Rabbika Ila Rabbika Kadehan Ila Rabbika Ila Rabbika Kadehan Famula Fih Ya Tapi cepat Ibu Tidak ada Apa nama Jeddanya Ila Rabbika Kadehan Ila Rabbika Kadehan Kaka 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 Kadeh Kadeh Ila Rabbika Kadeh Ila Rabbika Kadehan Famula Kadeh Baik Cukup Wah Satu Lagi Satu Ya Satu Lagi Fa Amma Merman U Kitab Bahu Bi Amini Utia Perhatikan Ibu Harus fokus Ada yang hilang tadi Fa Fa Amman Fa Amman U Kitab Fa Amman Utia Utia Kitab Bahu Bi Amini Ya Baik Cukup Ibu Murni Sudah bagus Ya bacaannya Namun harus lebih fokus lagi sedikit Tadi Utia Hilangnya Yak-Yaknya Kemudian Ini memang K Yang bersandingan Dua Ini memang harus fokus Ila Rabbika Kadehan Setelah K Ada huruf Kolkola Jadi memang Memang ini harus fokus Iya Taip Alhamdulillah sudah bagus Nanti terus dilatih Semoga Kedepan Bacaan Ibu menjadi lebih baik Taip Demikian Ibu Barakallah Ya Silahkan Kalau Membaca Zal Emang Nggak Ustaz Il Zal Iya Zal Ya Zal Ini termasuk Huruf Bukan huruf Kolkola Sehingga ketika disukunkan Tidak boleh Iza Bukan Iza Tapi Ditahan Iza Iza Tetap lidah Lidah terkena gigi seri atas Gigi seri depan Bagian atas Ya Iza Iza Tidak boleh Iza Ini baris bawah Kayak mana Kalau ada penyambungan Gitu Huruf apa T T Dia ketika baris kasroh Tetap Dia Bagian Belakang Dan dia karena Isrup Istilah Maka pengucapannya Agak lebih tebal Ti 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 Oh Maksim Famula Ti Ti Mustaqim Tidak boleh Adanya Hamus Tidak boleh Mustaqim Kalau Mustaqim K K Ini sifat K Ini dia Hamus Ada bun Kof Tidak ada Sifat Hamusnya Mustaqim Demikian Alhamdulillah Ibu sudah Bagus Mustaqim Famula Kalau Kas ini Bagian bawah Itu katanya Tipis Tidak Ustaz Ya Dia tetap Famula Tih Ya memang Dia lebih Dibantu Karena kasroh Maka rahannya Sedikit ke bawah Famula Tih Tapi Apa namanya Of Ya tetap Pada makrojnya Nah seperti itu Ya ya Makasih Ustaz ya Mudah-mudahan Bisa Ini tiba-coba Ini Gak susah Ini Bersibawah Lewat Tengah Itu kan Ya azal ini Gak susah juga Kadang-kadang Dia Gak mantul Ya memang Ibu Kof Ketika kasroh Dia tidak tebal Tidak tebal Tidak Famula Nah itu tebal Kurang tepat juga Memang Kof Ketika kasroh Tipis Akan tapi Tetap pada makrojnya Famula Tih Tidak Famula Nah itu kan tebal Ya Ya itu sudah Seperti itu Ya Bisa dipahami Ibu Ya bisa Alhamdulillah Ustaz Makasih Ustaz Ya sama-sama Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik Jazakumullah Khairan Ibu Murni Kediri Dan kita kembali Beri kesempatan Ke para pemirsa Rosyak TV Dimanapun ada berada Yang mau bergabung Bersama kita Di Tadarus Al-Quran Pagi ini Bisa di dua line Interaktif kita Di nomor 0822 88 88 6630 Atau bisa melalui Line interaktif Yang satunya Di 0812 1212 88 34 Silahkan Jika sudah ada yang tersambung Baik Silahkan Umum Tas di Padang Lawas Sudah tersambung Bersama kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Om Mohon dipersiapkan Terlebih dahulu Mushafnya Kita di surat Al-Ini Shikob 1 sampai dengan 7 Kemudian Volume televisinya Dikondisikan Di volume Yang kecil Atau dimatikan Komunikasinya Melalui Telefon saja Ya Ustaz Baik Silahkan Langsung ke Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Umum Muntas Dibaca Surat Al-Ini Shikob Ayat 1 Hingga Ayat 7 Ya Ustaz Mohon dindingannya Ya Ustaz Ya Um A'udhu Billahi Minash Syaitun Irrojim Ijaz Sama'u Bismillah Ibu Bismillah Dibaca dulu Bismillahirrohmanirrohim Nirrohim Ya Jadi Ketika panjang Atau pendek Cukup ditekan Bismillahirrohmanirrohim Ya Silahkan diulang kembali Ya Ustaz Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ya Huruf Ya Huruf Shin Perhatikan Ibu Pertama Iza Iza Makrojnya adalah Ujung lidah Ya Dengan gigi seri bagian depan Gigi seri bagian depan Iza Bukan Ija Ya Bukan Ija Tapi Iza Iza Kemudian Ruf Shin Iza Sama'u Unsyak Ot Shin Ya Ya Silahkan Ibu Dulu kembali Perhatikan Ibu Fokus pada hurufnya Harokatnya Perhatikan Oh ya Maaf ya Ustaz Ya Wa azinat lirabbiha Wahukat Ya Ibu Perhatikan Wahu Disini huruf H kecil Ya Wa huqat Wa azinat lirabbiha Wahukat Ya Bilang kembali Ibu Wa Wa azinat lirabbiha Wahukat Hanya gantung Panjangnya Seharusnya Hanya Dipanjangkan Dengan ditekankan Demikian Ya Diulang lagi Ibu Wa azinat lirabbiha Wahukat Ya Zid Ibu Paca Dibaca dengan panjang Tadi Seharusnya pendek Wa azinat Ya Tidak Wa azinat Dan huruf H nya Wahukat Masih besar Ibu Masih tebal Huruf H besar Wahukat Yang benar Wahuk H H Bagian tengah Tenggorokan Ada pun H Bagian bawah Wahu H Biasa ditandai dengan Adanya hentakan Wahu Dengan Wahu H H Seperti itu Ya Silahkan Ibu Bilang kembali Wa azinat lirabbiha Wahukat Baib Wa izal ardu muddat Ya Wa alqutsma fiha Watakullat Ya Pada kata Fiha Jadi Tenang Ya Ketika panjang Kita dapatkan panjang Dibaca dengan Ditekan Ya Wa alqutsma fiha Wa alqutsma fiha Watakullat Ya Silahkan ulang kembali Wa alqutsma fiha Watakullat Baik Wa azinat lirabbiha Wahukat 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 Hanya Tinggal Hanya Lebih dilembutkan lagi Wahu Wahukat Dengan Wahukat Ya Berbeda Ya Silahkan Ya Silahkan lagi Umu Wa azinat lirabbiha Wahukat Ya Nanti terus Lati Umu ya Untuk pengucapan Huruf ha Yang domah Ini memang Sebagian orang Jadi besar Dia Hanya Wahukat Tapi harus lebih Wahukat Karena memang Adanya penyempitan Di tenggorokan Ketika Mengucapkan ha Karena ha ini Tenggorokan Jadi agar lebih Menyempit Wahukat Demikian Ya Lanjut Ya Ayyuhal Insanu Innaka Kadihun Ilah Radik Udah Terus Ya Lampu Dihulangin lagi Dari Innaka Perhatikan 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 Nah Disini K Panjang Perhatikan Sekali lagi Dulangi Kembali Innaka Kadihun Nah Ibu Perhatikan Ibu membaca Innaka Ka Knya yang pertama Panjang Seharusnya pendek Innaka Ka Langsung Diam Ibu Masukkan ke Ka yang kedua Tidak Innaka Ka Jadi Knya yang pertama Panjang Ya Harus fokus Innaka Ka 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 Seperti itu Ya Lelang kembali Ibu Innaka Kadihun Ilah Rabbika Qadhan Famulaki Ya Ka Rabbika Ka Dehan Ka Yang kedua Jadi Ka Besar Artinya Hampir mirip Ka Ya Ilah Rabbika Ka Dehan Ini benar Ka Dehan Yang Liru Tadi Ila Rabbika Ka Dehan Nah Seperti itu Ya Harus fokus Ibu Ila Rabbika Ka Dehan Famulaki Bilang kembali Innaka Sekarang tinggal Kadhan Kadhan Ibu Dibaca Jadi Kadha Ya Jadi Kadha Jadi Bukan Kadha Tapi Kadha Kadha Jadi Dia Ha Ya Jangan Jadi ke O Kadha Ya Seperti itu Silahkan Ibu Dulang kembali Ila Rabbika Ila Rabbika Kadha Ham Famulaki Ya Kof Kurang Masuk lagi ke Makhrudnya Makhrud Kof Itu bagian yang lunak-lunak Kalau ini rahang kita Bagian atas Yang lunak-lunak Biasanya Kalau orang memuntah Ya Ya Famulaki Nah Itu dia tempat Kof Ada pun yang bagian atas Ini Famulaki Seperti huruf Kaf Kalau ini langit-langit Kalau bagian tengah Si Ini Ti Ti Seperti itu Ya Dulang kembali Ila Rabbika Kadha Ila Rabbika Kadha Ham Famulaki Baik Lanjut Fa Amma Man Utia Kitabahu Biamini Baik Alhamdulillah Untuk Umum Umtaz Sudah ada Perbaikan Bacaannya Ketika kita Perbaiki Ya Sudah bisa Mengikuti Alhamdulillah Terus semangat Untuk Umum Umtaz Semoga Umum Umtaz Dimudahkan Dan Banyak Membaca Di rumah Semoga Allah Mudahkan Umum Umtaz Dalam Membaca Al-Quran Dengan Baik Dan Benar Demikian Koreksiannya Barakallahu Fikir Sukron Ustaz Apas Bindingannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Jazakum Akhiran Umum Umtaz Di Padang Lawas Dan Kembali kita Berikan Kesempatan Kepada Para Pemirsa Roshat TV Dimanapun Anda Berada Yang mau Bergabung Bersama Kita Di Tadarus Quran Pagi Ini Bisa Melalui Dua Line Interaktif Kita Ada Di Nomor 0822 88 88 66 630 Atau Bisa Nomor 0812 12 12 12 88 34 Silahkan Jika Sudah Ada Yang Tersambung Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Kadan Di Cianjur Benar Pak Ya Benar Masya Allah Apa kabarnya Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Pak Kadan Sudah Dipersiapkan Pak Untuk Memperdengarkan Bacaannya Kita Di Surat Al-Insikok 1-7 Ya Pak Ya Mohon Televisinya Volumenya Dikecilkan Baik Langsung Ke Ustadz Pak Kadan Silahkan Pak Kadan Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pak Kadan Dibaca Surat Al-Insikok Ayat 1 Hingga 7 Ya Mohon Bedingannya Pak Ustadz Ya Pak Auzubillahimin Assyaiton Mirwajin Ya Huruf Shin Bapak Ketika Tasjid Berikan Haknya Lebih Banyak Ya Karena Dia Bertasjid Ada Dua Shin Disini Maka Auzubillahimin Assyaiton Nah Demikin Auzubillahimin Assyaitonirrojim Ya Bismillahirrohmanirrohim Bismillah kita juga Bapak Shinnya itu Termasuk huruf sifat Shin adalah tajam Ya Sofir Maka pengucapannya Bismillah Bismillah Seperti itu Silahkan Bila kembali Bismillahirrohmanirrohim Ya 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 Huruf sin Bapak Perhatikan Huruf sin Tipis sin Ya Iza Iza Sama Iza Sama Unshak Kot Ya Dulang kembali Ya Iza Sama Unshak Kot Ya Wa Adhinatli Rabbihah Wah Hukkot Wa Idhal Wa Idhal Arlu Muddat Wa Alqutma Fihah Watakhulat Ya Pada Kata Wa Alqutma Wa Alqutma Jangan Sampai Wa Alqutma Wa Alqutma Nah gitu dia Tapi dia berikan sifatnya Ya Hamus Ya Dan juga Dia Alqut Wa Alqutma Seperti itu Silahkan Dulang kembali Bapak Wa Alqutma Wa Alqutma Fihah Watakhulat Wa Adhinatli Rabbihah Wah Wah Hukkot Ya Ayyuhal Insan Inna Kakadihun Ila Rabbika Kadha Fah Mulaki Ya Untuk Kade Ya Kade Hand Dahlnya Dipantulkan Tidak Tidak Kade Heng Tapi Kade Kade Heng Ila Rabbika Kade Heng Ya Ya Ayyuhal Insan Ya Ayyuhal Insan Ayyuhal Ayyuhal Ya Silakan Ya Ya bagus Baik cukup ya Pak Kadan Masya Allah Sudah bagus tapi memang Sedikit tadi ya Seperti sifat-sifatnya Ya seperti itu Kemudian Dal Jadi memantul Seperti itu sudah bagus Terus dilatih Bapak Semoga Pak Kadan di pertemuan berikutnya Semakin baik dan bagus bacaannya Dan semoga Pak Kadan bisa Pemperbanyak membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan ini Demikian Pak Kadan Barakallahu fikir Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Jazakumullah khairan Pak Kadan di Cianjur Jawa Timur Baik kita persilahkan para pemirsa Rosya TV dimanapun ada berada Yang mau bergabung bersama kita di Tadarus Quran pagi ini Bisa di dua lain interaktif kita Ada di nomor 0822-888-886630 Atau bisa di nomor 0812-1212-8834 Silahkan jika sudah ada yang tersambung Silahkan Assalamualaikum Silahkan Umu Ya syukur Ustaz Assalamualaikum Wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umu Ihsan di Jambi benar? Benar Ustaz Baik Umu Ihsan dipersiapkan musafnya Kita ada di surat yang syukur Ayat 1-7 Dan mohon volume televisinya dikecilkan atau dimatikan saja Dan dengarkan arahan dari Ustaz Silahkan langsung ke Ustaz Umu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Umu dibaca surat yang syukur Ayat 1 hingga ayat 7 InsyaAllah Syukur A'unzubillahiminashshaytonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Terlalu panjang ibu Kemudian Ini juga walaupun di tengah Tak syukurnya Tetap kita berikan Sifat hamesnya Wa'adhinat lirabbiha wahukat Jadi kalau panjang cukup ditekan dia Lirabbiha wahukat Maka sudah dapat dua harokan Silahkan Wa'adhinat lirabbiha wahukat Ya Wa'idhal ardu muddat Haroknya dibaca dengan tebal Karena Rakyat yang sukun sebelumnya Fathah Maka dibaca dengan tebal Wa'idhal ardu muddat Ma'am Wa'idhal ardu muddat Wa'alqat ma'fiha wa tahallat Ya pada kata Ma'fiha Maka agar Maka agar dia panjang pendeknya Yang dua harokan dia setara Dengan yang lainnya Maka caranya cukup ditekan Ya Wa'adhinat lirabbiha wahukat Wa'alqat ma'fiha Wa'alqat ma'fiha wa tahallat Ya silahkan Ya silahkan Wa'alqat ma'fiha wa tahallat Ya kemudian Wa'alqat Jangan Wa'alqat Tapi Wa'alqat Wa'alqat Ya Ya silahkan kembali Kemu Wa'alqat ma'fiha wa tahallat Wa'alqat ma'fiha wa tahallat Wa'alqat ma'fiha wa tahallat Wa'alqat ma'fiha wa tahallat Ya Wa'alqat ma'fiha wa tahallat Wa'alqat ma'fiha wa tahallat Wa'alqat ma'fiha wa zinaat Wa'alqat ma'fiha wa zinaat Ya silahkan kembali Wa'alqat ma'fiha wa zinaat ma'fiha wa hukat Perhatikan ibu Pada kata Ini hak kecil Kemudian pada kata Jangan Akhirnya seperti Menggantung Kalau kola Cara dipantulkan saja Jula kembali Cara ditekan Karena kita dapat Ada matkaf Nah itu sudah dapat Dua harokat Nah disini terakhir Kepanjangan Seharusnya yang panjang Tihnya Karena yang termasuk Silahkan ulang kembali Dari awal Dari awal bisa Tapi sedikit Tadi ibu pada kata Tadi sedikit terasa Seperti huruf tebal Itu saja Coba ibu cukup ucapkan Kadihun saja Nah ini dia Jadi untuk pengucapan Ini harus difokus Terutama ketika domah Hak yang domah Ini harus Dijaga Ketipisannya Ya dia tipis Tidak tebal Ya dan Seperti itu Silahkan lanjut Ibu mu Perhatikan umu Bukan kita bahum Tapi kita bahu Ya silahkan Dulu kembali Baik Sudah bagus Alhamdulillah cukup Untuk umu ihsan Sudah bagus Tapi perlu diperhatikan Ketika membaca Mendapatkan mat-mat Ya huruf-huruf yang bermat Maka cukup Tadi Ketika panjang Cukup ditekan saja Itu sudah dapat Dua harokat Ya Masya Allah nanti Bisa umu Praktekkan ketika Baca Al-Quran Ya ada apa Insya Allah Na'am Na'am Ustaz Ya Baik Jadi sebetulnya bisa dipahami ya Umu Jadi yang perlu catatan disini adalah Huruf-huruf mat Perlu diperhatikan Cukup Caranya sebagaimana Sudah saya contohkan Ditekan saja Inna kakadihun Nah ini sudah mendapatkan Dua harokat Ada pun kita tinggal baca Ka Nah ini Tadi ada beberapa Yang terlalu dipanjangkan Nah ini saja Koreksannya untuk Umu Ihsan Semoga dimudahkan Dalam Baca Al-Quran Dengan baik dan benar Atau bisa di nomor 0812 1212 8834 Silahkan jika sudah Ada yang tersambung Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Layla Ibu Layla di Padang Lawas Benar Ibu Ya Pak Ustaz Baik Ibu Layla Kami ingatkan terlebih dahulu Persiapkan mushafnya Kita di surat Insyaqob Ayat 1-4 Ayat 1-7 Maksud kami Dan Mohon volume televisinya Dikecilkan Atau dimatikan saja Ya sudah Pak Ustaz Baik Silahkan langsung Silahkan Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ibu Dibaca surat Insyaqob Ayat 1-7 Ya makasih Pak Ustaz A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iza Sama'un Shattat Wa azinat Li rabbihah Wahukat Wa idhal Ardu Muddat Wa alqut Maafiha Watakhallat Fi nya lebih banyak Ibu Fi nya Sifat fa adalah Hamas Ya Wa alqut Maafiha Fi Nah seperti itu Ya Ya Wa alqut Maafiha Watakhallat Wa azinat Li rabbihah Wahukat Ya Lebih tipis lagi Sebentar Ibu Pada Wahukat Lebih tipis lagi Wahukat Ya Sudah benar Pak Ustaz Ya sudah benar Lanjut Ya Ayyuhal Ih Sanu Innaka Kadihun Ila Rabbika Kadahan Famula Mulaqih Fa 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 Mulaqih Fa nya lebih dibanyakkan lagi Ya Fa nya ya Ustaz Ya Kemudian persiapkan nafasnya Karena memang ini suratnya Ayatnya panjang Silahkan Ya Kalau misalnya gak nyampe Dimana boleh berhentinya Pak Ustaz Ini langsung Ibu Yang gak ada Berhenti di tengah Oh ya langsung Atau kalau misalnya Tidak memang benar-benar Tidak cukup Nafasnya Kadihun Ila Rabbik Ya itu Darurat ya Ila Rabbik Ila Rabbik Kadahan Ya seperti itu Tapi kalau memang masih sanggup Ya diambil nafasnya Persiapan untuk Sampai akhir ayat Silahkan Ya insyaAllah Pak Ustaz Ya Ayyuhal Insanu Innaka Kadihun Ila Rabbika Kadahan Famulaqih Fa Amma Man Utia Kitabah Bi Amini Ya Yang kurang sedikit Pada kata Fa Lebih banyak lagi Ibu Pengucapan Fa 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 Yaitu Bibir Apa Bawah Dengan gigi seri atas Fa Ya dengan gigi atas Fa Jadi Fa Am Fa Am Jadi enggak Fa Am Terlalu singkat Begitu Sekali lagi coba Umu Fa Am Maman Utia Kitabah Bia Amini Ya Alhamdulillah sudah bagus untuk Ibu Layla pengucapan huruf-hurufnya Numan sedikit tadi koreksian untuk pengucapan huruf Fa Fa Ya Ada pun yang lain sudah bagus Alhamdulillah Semoga nanti di pertemuan berikutnya Ibu Layla Baca semakin bagus dan sesuai dengan Tajwidnya dan makhrutnya Demikian Ibu Layla Barakulah Ya Syukran Pak Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Baik Jazakumullah khairan Ibu Layla dan para pemirsa Rosya TV Dengan demikian Ibu Layla tadi adalah penelfon terakhir kita di episode kali ini Dan kita akan membuka lagi kesempatan di pertemuan selanjutnya Tadarus Al-Quran diselenggarakan Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat Jadi mudah-mudahan yang belum mendapatkan kesempatan insya Allah bisa di pertemuan selanjutnya Dan kita sudah di penghujung acara kita minta dari Ustaz Mudah-mudahan ada nasihat atau penutup dari Ustaz silahkan Ustaz Pemirsa Rosya TV Pemirsa Rosya TV Rahmatullahi Allah SWT Alhamdulillah Banyaknya antusias masyarakat kita Ya saudara-saudara kita yang ingin belajar Al-Quran Tentunya Terus kita bersemangat Ya Alhamdulillah Ya dari beberapa peserta tadi yang sudah Ya membacakan Ya Karena terus Diulang Diperbaiki Nah catatan-catatan itu hendaknya dipraktekkan Diingat-ingat Oh saya kurangnya ini Saya kurangnya ini Sehingga Di pembacaan berikutnya Tidak terulang kembali Walaupun ya kadang-kadang terlupa Kadang terlewat Jadi memang Di rumah ya koreksiannya ini harus dilatih Ya Catatan-catatannya Diperbaiki Ya diperhatikan Oh saya kurangnya panjang pendeknya Saya kurangnya huruf Fa Sehingga Ya bacaannya semakin lebih baik dan bagus Sesuai dengan tajwid dan makhrajnya Demikian Barakallah fikum Baik Barakallah fikum Barakallah fikum warahmatullahi wabarakatuh Atas bimbingan dan arahannya Dan para pemirsa Rosyat TV Dengan demikian Berakhir sudah Tadarus Quran bagi ini Dan kita akan ketemu lagi Di pertemuan selanjutnya Masih di Tentunya masih di saluran televisi kita Di Rosyat TV Saluran dakwah keluarga islami Kami mohon maaf Jika banyak kekurangan Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Di pertemuan selanjutnya Dan mudah-mudahan Ini yang apa yang kita sajikan Bisa bermanfaat Tentunya untuk kami Juga untuk anda Dimanapun anda berada Mewakili kur yang bertugas kami pamit Kita tutup dengan doa Kafartul Majlis Subhanakallah Mawabihamdika Asyadualla ilaha ila Antastafiru kawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya